5 klot terakhir Jemaah Calon Haji Gelombang pertama berziarah ke Raudah di Masjid Nabawi minggu dini hari. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di iNews Room Weekend. Saya Aprilia Putri, sampai jumpa. Pemirsa hari ini adalah kesempatan terakhir bagi Jemaah Gelombang 1 di Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Raudah. Karena setelah hari ini, seluruh Jemaah di Madinah, tempatnya Gelombang 1, akan diberangkatkan menuju Makkah. Seperti inilah suasana kawasan menuju pintu masuk Raudah. Ratusan Jemaah calon haji dari berbagai negara termasuk Indonesia sudah mengantri sejak tengah malam. Setiap Jemaah harus memiliki surat penanda rombongan atau tasrik yang telah disiapkan ketua kloter dan petugas haji. Antrean dibagi menjadi dua sesi, yakni di Selasar Masjid dan di dekat pintu masuk aula utama Masjid Nabawi. Setiap rombongan yang masuk diberi waktu selama kurang lebih 15 menit untuk berdoa dan sholat sunnah di Raudah. Ya, masalah seperti itu adalah suasana dini hari di dalam Raudah. Di Raudah ini, setiap rombongan Jemaah calon haji di Udiwaku sekitar 15 menit untuk berdoa sunnah maupun berdoa ajat memajikan doa-doa terbaik di Raudah yang dikenal sebagai Taman Surga. Setelah 15 menit, Jemaah diarahkan untuk keluar meninggalkan Raudah dan melintasi makam Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Alhamdulillah kami merasa bersyukur ternyata doa kami dikabulkan. Dan kebetulan hari terakhir kami di Madinah, sholat hari Senin, dan balik berangkat ke Mekah. Dan Alhamdulillah tadi ya berjalan dengan tertib, bisa khusus dan ke Madinah. Dan tak bisa dikatakan dengan kata.